Impact Kids Hari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus yang baik Terima kasih kasih setia Tuhan Boleh kami rasakan setiap pagi Sekarang kami mau bersama-sama Untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan Biar Tuhan yang memimpin dan menolong kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nanak, sudah siap Alkitabnya? Mari kita buka Dari Amsal 30 ayat 24 sampai 25 Amsal 30 ayat 24 Kita baca sama-sama ya Ada empat binatang yang terkecil di bumi Tetapi yang sangat cekatan Ayat 25 Semut bangsa yang tidak kuat Tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas Nah dari dua ayat ini Kita mau belajar dari seekor binatang yang gampang sekali kita temui dimana saja Yaitu adalah binatang semut Semut itu anak-anak dikenal sebagai serangga sosial Jadi semut itu hidupnya berkelompok Berkoloni Dan dia hidup dalam jumlah yang sangat banyak Nah kalau kalian suka baca buku-buku pengetahuan ya Katanya semut itu bisa memikul beban berat yang 50 kali berat badannya sendiri Wow hebat sekali ya Semut itu ya Lalu semut itu dalam suatu kelompoknya Dia itu punya tugas sendiri-sendiri Dan mereka itu terkenal sebagai binatang yang rajin Dan mereka juga bekerja dengan sangat giat setiap harinya Seperti di ayat 25 tadi ya Semut menyediakan makanannya di musim panas Supaya dia punya banyak persediaan di musim dingin Semut itu kalau kamu lihat ya anak-anak Tidak pernah diem Tapi dia selalu aktif ya Dia selalu rajin Dia selalu jalan ke sana kemari Untuk apa? Untuk mencari makan Dia suka mengumpulkan makanannya untuk masa depan Untuk musim dingin Kalau musim dingin mereka tidak bisa keluar untuk mencari makanan Tapi mereka sudah punya persediaan yang cukup Karena mereka binatang yang rajin Dan katanya semut juga suka membantu teman yang kesulitan untuk membawa makanan Jadi kalau ada satu semut yang menemukan makanan Wah teman-teman yang lain ikut membantu temannya itu Untuk membawa makanan itu ke sarangnya Nah anak-anak Kita pun harus belajar seperti semut Yaitu semut punya sifat yang rajin Untuk apa ya kita punya sifat yang rajin? Kalau kita punya sifat yang rajin Itu berguna untuk bekal kita di masa yang akan datang Nah anak-anak Sekarang tugas kalian ya Kalian kan pelajar ya Tugas kalian yang utama adalah tentunya belajar Belajar untuk apa ya? Rajin belajar untuk apa ya? Untuk masa depan kita Supaya kita punya bekal di masa yang akan datang Nah sekarang tidak terasa kalian di sekolah sudah semester 2 Kalian tidak terasa sudah mau PAS Mau ujian Dan sebentar lagi nanti mau naik ke kelas yang lebih tinggi Nah tentunya kalian harus tetap semangat Kalian harus menggunakan waktu-waktu yang sekarang nih Kalian belajar paling hanya sekitar 2 bulan lagi ya Setelah itu kalian akan naik ke kelas yang selanjutnya Nah kalian harus rajin belajar Tinggalkan rasa malas ya Mungkin kadang-kadang kita malas ya Untuk belajar di rumah apalagi sekarang belajarnya secara online Tapi ya firman Tuhan mengingatkan lagi Kita tidak boleh kalah dengan semut-semut aja rajin Ya masa kita enggak Oleh karena itu kita harus rajin belajar Kita buang segala rasa malas kita Yang biasanya suka misalnya Mengulur-ngulur waktu untuk membuat PR Ah nanti aja lah Ah nanti aja masih lama Batas waktu ngerjainnya juga Nge-uploadnya masih lama nih Masih jam 9 malam Ah nanti aja Nah akhirnya nanti jam 8 Kalian baru ngerjain Kalian udah capek Udah mantuk Nah akhirnya Mengumpulkan tugasnya jadi telat Ya Nah terus gimana ya Kita membuang rasa malas Kita bisa berdoa ya Sama Tuhan Tuhan Yesus saya minta semangat Untuk terus bekerja Untuk terus belajar setiap harinya Supaya Tuhan memberikan kita Semangat dan kerajinan dari Tuhan Oke anak-anak Hari ini ya Kalian harus lebih semangat lagi ya Kelas online-nya Ikuti setiap zoom Atau ada google meet dari sekolah Atau ada tugas-tugas Video ataupun tulisan ya Yang diberikan oleh guru dengan baik Ya Tuhan Yesus akan memberkati Semua jerih payah kalian Oke Terima kasih anak-anak Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk firmanmu hari ini Yang mengingatkan kami Supaya kami tidak boleh menjadi malas Tuhan berikan kami semangat Untuk terus bekerja Dan terus belajar Untuk kami boleh menjadi Anak-anak Tuhan yang rajin Terima kasih Tuhan Berkati juga orang tua kami Dan teman-teman kami yang lain Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Oke anak-anak Siap ya Hari ini kita semua Mau menjadi anak-anak Tuhan Yang rajin Bye-bye Impact Kids Terima kasih